Selamat datang di Reptultopia Nanti kalo udah sampe disana, gue lanjut ya By the way, sebelum kalian ke videonya Jangan lupa dulu klik tombol subscribe Atau berlangganan ya, itu gratis So, if ya, kita lanjutin dulu On the way-nya Oke, jadi gue udah sampe disempat temen gue Jadi kita masuk ke dalam Cuman di kali ini gue kayaknya mau Muka dia aja, karena gue tau kalian bosan Jadi kita lanjut, keliat ke dalam Oke disini, jadi ini ada Dika nih, ini salah satu Breeder-breeder cuddle Terkeren nih Lu disini, anak-anakan ya disini Iya, disini anak-anakan panther semua Panther, cameleon ya Ini baby-nya segini bro, kecil banget ya Ini umur kira-kira 2 minggu ke bawah 2 minggu ke bawah, berarti kalo aslinya lebih kecil Baru lahir Ini umur seminggu ke bawah Umur seminggu ke bawah, kalian lihat tuh kecil banget Kalo kecil gini makan apa bro? Anakan jangkrik Anakan jangkrik yang baru netes Itu gue kasih, gue tesin, terus gue kasih makan itu Oh, buatnya lu harus ternak jangkrik juga ya? Iya, harus beli telur jangkrik Tapi bisa juga sih, biasanya lalat buah Pancing pake buah, taruh disini Nanti lalat buahnya ngumpul, mereka makan Bro kalo biara kayak gini, masih kecil gini Kan sebenernya susah ya? Ya ga sih? Lebih ekstra aja Berarti ini CB-an lu semua ya? Ini yang panther cameleon Nah disini ada apa nih? Ini indukan jantan sih Indukan, berarti bapaknya dia nih? Bukan, indukan jantannya waktu dulu udah dijual Oh, jadi ini another jantan ya? Indukan jantan dia Nah, ini yang lu pegang jantan nih sekarang? Ini yang jantan Kalau panther gitu, jantan gimana? Cuma jantan yang ada warna kayak begini Oh, berarti warna si betina ga terlalu kontras ya? Warna betina biasa cuma satu warna doang kalo betina Oh, cuma kayak gitu doang? Nge pink, nge orange Oh, warnanya ga sewarna-warni jantan ya? Gak warna-warni kayak jantan, jadi langsung keliatan sih Kalo di cameleon Terus katanya si panther itu punya lokality-lokality ya? Kayak ambilop gitu-gitu ya? Cara bedain nih gimana tuh? Dari warna tuh? Biasa sih dari warna, cuma kan kadang kita ga tau sebenernya Lokality-nya itu udah campur apa masih murni Masih pure ya? Itu kadang agak susah dibedain Kalo yang lu pegang sekarang itu apa? Ini pure ambilop Ini betinanya nih? Kalo betina beda-beda lokality, warnanya tetep sama Oh, jadi betina kurang bisa keliatan ya? Jadi betina memang ga bisa dibedain lokality-nya Terus tadi gua liat dia lagi gali-gali tanah Itu dia lagi mau ngapain tuh? Nelor Lagi mau nelor? Ini betina yang lagi mau nelor Gua biasa taro ini, leibin Ini pake kokopit ya? Kokopit Kokopit aja Mbak Kalo betina cuma begini warnanya Polos ya? Polos Yang jantan baru warna-warni Jantan baru warna-warni Terus proses mereka kawin lama ga? Apa lu gabungin terus? Terus baru lu pisahin? Biasa sih kalo gua gua gabungin Langsung gabungin Kalo pas mau dikawinin Kalo ga mau kawin ditunggu kan 10-15 menit Kalo mau kawin Baru lu pisahin? Iya Jadi kawinnya masih bisa keliatan ya? Kawin keliatan Iya Terus proses dia nelor dari dia itu berapa lama? Paling lama 2 bulan 2 bulan Biasa kalo jantan mau kawin Dia angguk-angguk Terus kalo betina ga mau dikawinin Dia warnanya jadi kayak gitu Ngitem nolak nih Berarti dia ga mau ya? Itu warna dia lagi grafit tandanya Sekalinelor berapa banyak? Kalo panther biasanya 20-30 Telornya berarti sekecil Telor yang ke kacang pilus gitu ya? Kecil-kecil Kalo ini ga mau kawin dia Karena betinanya lagi grafit Kalo betina mau kawin Biasanya dia diem Warnanya cerah? Warnanya ya biasa aja Pink biasa Anakannya kalo ukuran segitu Langsung lu jual ga sih? Apa lu keep dulu dong beti? Sampai umur sekitar 2 bulan Pokoknya Kameleon baru bisa dijual Kalo dia udah bisa makan ini Ukuran jangkrik yang biasa Hmm baru bisa dijual ya? Kalo anakannya kekecilan Susah kan cari pakanya Sama gampang stress juga Tapi banyak seller-seller nakal Yang dia jual dari kecil kan sebenernya kan? Ya susah sih itu kalo itu Masanya customer susah cari paket Iya Jadi amannya lu piara Dulu sampe 2 bulan baru lu jual ke customer ya? Iya Lagian warna kan Warna baru bisa keluar juga Di umur 5 bulan baru mulai 6 bulan, 7 bulan Jadi kalo masih di bawah umur 3 bulan Itu warnanya masih kerata-rata masih coklat Terus yang ini ada apa nih? Anakan lagi nih? Ini Anakan Panther juga Indukannya sama Ini udah gedean ya bro? Nah itu udah gedean Itu umur sebulan Ini umur sebulan nih Berarti sebulan lagi udah bisa lu lepas ya? Iya kalo kayak gini kan belum bisa masuk ukuran jangkrik Yang normal Masih yang kecil-kecil ya? Masih yang kecil-kecil Ulat tongkong makan gak sih kayak gini? Ulat tongkong makan Cuma gua gak gitu kasih Lama gedenya kalo kasih ulat tongkong Berarti tipsnya mau piara kemelian cepet gede Pasti pas pake jangkrik ya? Akan jangkrik Mening dubia Cuma dubia dia kurang demen Dia demen jangkrik sih Turkis juga bisa Nah tadi itu yang sebulanan Ada yang dua bulanan gak lu ya? Yang udah lu siap lu lepas lah nih Ini siap lepas Yang kayak begini Oh ini udah size-size aman ya? Ini kalo gua tebak kayak Kan warnanya kayak gini Berarti jantan nih? Iya jantan Jantan langsung keliatan Warnanya lebih warna-warni ya? Iya Biasanya mulai warna dari pipi Dari pipi terus ke badan Itu warna awal-awal dia muncul dari situ Lo kaliti mana nih bro? Ambil up juga Ambil up juga Tuh jantan Ini ukuran jangkrik berapa aja Udah masuk ya? Udah masuk ya? Ukuran segini baru bisa lepas Ini ukuran segini sehari Makan berapa jangkrik bro? Ukuran segini Ini paling 3-4 jangkrik Sehari ya? Sehari Penter Penter kalo awal-awal Gak serakus sama fill Kalo fill Lebih rakus dia Kalo awal-awal Lu selain breeding Penter lu juga breeding fill Iya Cuman yang Mitos-mitos yang breeder Kayaknya Fill lu gak ada yang normal ya? Selalu yang pahit gitu ya? Ada sih Tapi lu gak main yang biasa aja ya? Mainnya yang mahal langsung ya? Contoh lain indukannya udah gak punya Udah indukannya gak punya normal Langsung punya yang pahit nih Yang pahit adanya Nah kalo kalian nonton video gue yang kemarin nih Pahitnya tuh gue dapet dari sini nih Lu kandang berarti semua outdoor ya bro? Outdoor Kami lebih oke kandang outdoor Oke Kita lebih gak capek ini sih Jemur-jemur Kalo lu indoor kan lu pake lampu Apa segala macem Wah gila gede banget bro ini Iya Ini pejantan lu ya? Jantan utama Wah gede banget coy Tuh Lebih dari sekepel Jantan utama Udah umur hampir 2 tahun Udah bisa ngasirin berapa anak kan Udah sering kawin banget dong Pasti udah gede kayak gini Udah lu pake 2 tahun lebih Berarti dari sekecil yang kayak sekecil tadi dong Dari telur Dari telur lu tersendiri Jadi udah segi-gede gini Gila gede banget gue baru pertama kali liat nih Vailnya segi-gini Terus kalo yang Vailnya jantannya ini ya Keliatan dari sininya ya Sama Jantan sama tanduk di kaki Sama tanduk di kaki Iya Vail itu biasa tanduk di kaki Langsung keliatan dari Dari kepala juga udah keliatan ya Dari umur seminggu langsung bisa seksing sih Kalo Venter agak susah Agak susah ya Satu bulan Satu setengah bulan baru bisa seksing Ini ngepaitnya di kepala kaki ya Mirip-mirip yang kayak di gue kemarin ini ngepaitnya ya Cuma yang di lu kan kemarin lebih bagus Sama-sama high piet Sama-sama high piet Sama-sama high piet Tapi high piet sendiri ada kualitasnya sendiri kan Karena gue liat yang beredar di pasaran juga lah Ternyata paitnya tuh nge-low ya Cuma di kaki lah dikit banget Iya Kalo cuma di kaki low Kalo udah sampai kepala Hitungannya sih high High ya Tapi high sendiri kan ada kualitasnya Kalo ini Ya masih ada hijau-hijau gitu Yang di lu tetep Itu betina nih? Ini betinanya Ini anakan betina mereka Oh Tuh ngepaitnya di kepala ya Kalo ini masuk high dong bro High Semua piet yang udah di kepala Masuknya high Ini CB-an lu semua Iya CB-an sendiri Ini betina tuh Tanduknya kepalanya kecil ya Iya Sama di belakangnya ga ada Sama warnanya cuma polos hijau doang Polos hijau doang Kalo ini macem-macem ya Ini air petang Cuma tetep ga semacam-macem penter ya Penter kan lebih lama warni ya Gitu Beda jauh kalo itu Udah berapa lama bro Lu breeding Gue Camelensi baru dari 2018 kayaknya Berarti baru 2 tahunan ya 2 tahunan Tips kandang outdoor Berarti kayak gini doang nih Lu bisa pake kasa-kasa gini Kandang outdoor Buat kandang outdoor Yang pasti kasah Pertama kasah Biar aliran udara lancar Kenapa ga boleh pake Gek sih bro Aquarium gitu Kalo biara camelion Pengap kan Pengap ya Jadi dia butuh saluran ular darah yang Banyak ya Sama kandangnya tinggi Tinggi Karena dia tipe-tipe pemanjat Karena dia tipe pemanjat Pake daun Tanaman-tanaman ya Mati juga boleh kan Apa Mati juga boleh tanaman mati Lebih bagus sih tanaman hidup Gara-gara tanaman hidup kan Dia ada ini Penguapan dari daun Oke Jadi better pake tanaman hidup Buat nambah lebih lembab Biar kita ga capi Terus Ini atasnya itu Dripper Dripper ya Gua pake dripper Lu custom sendiri buat ini Custom sendiri Terus lu spray juga ga kalo kayak gini Gue spray tinggal pagi sama sore Oh karena udah ada dripper ini ya Udah ada dripper Udah ada tanaman hidup Sekitar juga kan Pohon Terus tempat Tempatnya ga kesorot matahari terus Oh jadi Enaknya udah ada dripper Ga usah spray-spray terus ya Iya sama tanaman hidup Dripper itu dia buat minum kan Dia minumnya jilat-jilat daun-daun yang disitu kan Iya bisa Biasanya sih dia Jilat dari daun-daun yang jatuh kayak gini Atau biasanya juga Ga selalu dari dripper Biasanya pas kita semprot juga Semprot dia jilat-jilat juga ya Minum dari daun Embun Embun-embun misting gitu Terus selain lu breeding Camelian lu ada breeding keadaan-keadaan apa lagi? Bede doang Bede Cuman Gua liat Camelian di Indo yang terbesar cuma lu doang ya Kayak yang lain belum bisa breeding ya Jadi salah satunya lu doang ya Cuman ga sesadis lu ya Jadi nih Konten terakhir nih ya Sebelum kita closing Jadi Banyak temen-temen yang mau pihara Camelian Menurut lu Yang lu rekomen ke mereka deh Mau Panther dulu atau Valet dulu Buat pemula Sebenernya kalo dari sisi perawatan sama ya Sama aja Panther sama Phil itu sebenernya sama Tapi ada banyak jenis juga kan Ada Jackson nih Terus ada yang lain juga Yang umumnya Valet sama Camelian Iya Kalo perawatan sebenernya sama Yang penting kan kita pelajari care sheetnya Care sheetnya persis sama Cuma bedain harganya doang Iya Jadi care sheetnya Kandangnya kaya tadi Persis sama Iya Kandangnya pake kandang kasa Terus bisa juga pake flexarium exotera ya Bisa juga Terus Dripper itu wajib Dripper wajib Wajib Terus misting Misting wajib pagi sore Kalo keluar kota Kalo ga ada yang urus Kalo ga ada yang urus Keluar kota ya titipin ke orang lu Oke Jadi lu mau titipin Minimal dripper keisi Minimal dripper keisi Terus Makan Jankrik Kalo yang baby gini Eh baby lagi Kalo yang juve gini Jankrik juga Jankrik juga Lubia Sehari amannya buat baby Tadi 2-4 ya Iya 3-4 ekor Buat adult Kalo buat adult Itu gua disini 3 hari sekali dikasih makan Oh lu kasih makan 3 hari sekali Itu bisa Berapa itu 10 ekor 2 2 ekor 2 ekor juga jankrik Jadi Buat temen-temen yang nanya Kenapa kemelennya makannya dikit Emang gitu ya Porsinya ya Kita ngejaga Biar dia ga obes Jadi obes juga ga baik Buat kemelen sendiri Apalagi buat female Obes itu rawan ek binding Jadi Tadi selain itu Udah mistingnya Pagi sama malam aja Pagi sama sore Sama malam boleh Malam boleh Terus berarti Better outdoor ya Better outdoor Kalo indoor Mau ga mau harus pake lampu dong Mau ga mau kita pake lampu Pake lampu UVB Tapi Angkat jemur juga Kayak gitu Terus Pasti banyak yang nanya nih Pasaran untuk Velot yang normal ya Kalo ini yang pahit kan Kalo yang normal berapa duit Kalo yang normal Kira-kira sekitar 1 juta 1 jutaan buat baby size nya Sampai 1,5 Kalo si Panther Panther Dari 2,5 Kalo buat baby 2,5 juta ya Sampai 3 Sampai 3 Sampai 3 Makin gede makin mahal Makin gede makin mahal Apalagi makin warnanya keluar Pas makin warnanya keluar Itu bisa 4,5 5 Terus Pasti banyak yang mau coba breeding juga Tips breeding dah Terakhir Tapi jangan lo kasih tau semua Karena kunciannya di dia nih Tips breeding deh Simpelnya Tips breeding Tips breeding sih yang pasti Umur berapa yang bisa pas buat mereka Di breeding Kalo jantan Itu dari 8 bulan 8 bulan udah mulai birahi Kalo betina sebenernya 1 tahun bagusnya Tapi betina itu bisa nelor tanpa kawin Tapi gak jadi kan? Gak jadi Gak jadi Tapi bisa nelor dia Pas dia nelor pertama Itu biarin jangan kawin Nelor kedua Baru di kawinin Iya Biasanya itu di umur 8 bulan 9 bulan Gitu Oke Itu saja tipsnya Udah dikasih tau tuh Koncian-konciannya Lu juga ada grup Facebook Buat pecinta kameleon nya Buat pecinta kameleon Kita nama grup FB nya Pecinta Kameleon Indonesia Iya Silahkan join aja Boleh join Sharing-sharing disitu Gak ada yang newbie Gak ada yang itu ya Semua belajar ya Selamat Kita sama-sama bagi-bagi pengalaman Jadi segitu dulu guys Video di kali ini Makasih banget bro Udah kasih gua Buat gerebut kameleon lu Kalo kalian suka video kayak gini Like, share ke temen-temen kalian Subscribe, follow instagram gue Sampai ketemu di video selanjutnya